Gerakan ISIS juga disampaikan sejumlah pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia hingga pengasuh pondok pesantren. Mereka menilai ISIS justru menodai dakwah atau ajaran Islam yang cinta damai. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta umat muslim mewaspadai pengaruh ISIS di Indonesia. MUI bahkan mengimbau warga untuk melapor jika menemukan tindak mencurigakan terkait aksi ISIS. Itu sebetulnya gerakan lokal. ISIS itu gerakan lokal. Jadi kalau pun mencerminkan dia, mendengungkan khilafah, saya kira rasa-rasanya terlalu jauh. MUI menilai ajaran ISIS justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang cinta perdamaian. Sementara itu, dari segi ketahanan nasional, peran pemerintah untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya persatuan menjaga kedaulatan bangsa juga dipandang perlu. Lihat dari perkembangan di negaranya, sebenarnya kalau kita lihat, ini adalah satu kelompok kecil yang pertumbuhannya itu sebenarnya idenya muncul bukan dari kelompok orang Islam. Justru kalau kita pelajari betul-betul, sebenarnya ini untuk menghancurkan orang Islam. Nama Islam itu sudah terlalu besar untuk dilawan dengan persenjataan. Sementara di Jombang Jawa Timur, imbauan waspada terhadap ISIS juga digaungkan di sejumlah pesantren. Salah satunya di pondok pesantren Bahrul Ulum. Untuk membentengi para santri dari gerakan Islam radikal tersebut, pengasuh pesantren membekali para santri dengan pemahaman akidah atau keimanan yang teguh. Itu masalah para santri yang mau keluar atau jadi aluni dari pesantren. Itu kita berikan semacam doktrin atau beberapa kali latihan-latihan atau kursus-kursus tentang akidah Al-Islamat Jamaah. Itu supaya dipegang teguh. Kalangan pesantren menilai gerakan ISIS justru menodai dakwah ajaran Islam yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Jimmy Martino, Muhammad Mufid, melaporkan untuk NET.